Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita bersama Rajli Studio Pada malam ini, Rajli Studio sempat melihat situasi yang berlaku Ataupun suasana di kota Jakarta dengan menaiki kenderaan Dan sebelum itu, Rajli Studio berterima kasih kepada Mas Indra Yang mana dia telah menemani saya Daripada awal sampai jam 12 malam waktu Indonesia Paragas Daripada siangnya Pertama sekali sebelum saya bercakap tentang Apa yang saya lihat di malam hari di kota Jakarta guys Ternyata warga Indonesia memang sungguh baik hati guys Dan saya menjumpai Pakci Indra Ataupun Mas Indra Dia mempunyai Maksud saya hati yang sangat mulia Dia membantu kami Dan juga Ini dia banyak Mengobankan masalahnya untuk kami guys Dia sangat terharu dengan pengobankannya Oke Selepas saya melihat Suasana yang berada di Bandar kota Jakarta Dan saya bersama dengan teman pada malam ini Bersama dengan Angkol Teman adik usahiran Bersama dengan Brozul Kami telah melewati semua lorong-lorong yang ada di kota Jakarta Melihat bagaimana situasi Dan juga kemajuan kota Jakarta Pada awalnya saya tidak menyangka bahwa Jakarta sebegini Luar biasa guys Saya hanya melihat Di video-video yang sebelum ini Dan ini ternyata satu Situasi bagi saya yang sebuah luar biasa guys Itu sebagian daripada yang saya lihat di kota Jakarta Apapun untuk saya Kota Jakarta memang sebuah luar biasa guys Perseksi saya sebelum saya hadir ke kota Jakarta Berbeda guys Selepas saya hadir sendiri Dan melihat sendiri Di depan mata Apa yang ada di kota Jakarta Rupanya kota Jakarta ini Sebuah kota yang mempunyai kemajuan yang Luar biasa guys Di awalnya saya melihat Perkembangan Memang kota Jakarta Memang Seperti berada di luar negara guys Seperti di Korea Seperti di Jepung Sebab kita melihat bangunannya yang sangat tinggi Di samping Penyipuan lampu-lampu Bangunan yang seperti kota metropolitan guys Saya melihat juga sendiri Kemajuan dari segi infrastruktur Dan juga Kemudahan Pengkutan umum Memang tersedia Dan juga Sangat Berkembangan tinggi guys Itu yang saya melihat disini Dan apa yang paling penting disini Saya melihat Kota Jakarta ini Sebuah kota yang sangat bersih Dan Tumbuh-tumbuhannya yang Menghijau guys Yang saya lihat disini Itu yang saya lihat di waktu malam Dan saya juga akan melihat di waktu siang Bagaimana situasinya Adakah yang berbeda dengan di waktu malam Sebab kenapa saya memilih waktu malam Dan sekarang ini Saya melihat situasi kota Jakarta Pada jam 12 Tengah malam Waktu Indonesia Barat Sebab saya melihat sendiri Kota Jakarta ini Selepas kurangnya Kendaraan Yang berada di kawasan kota ini Bagi membedakan saya melihat Situasi di kota Jakarta ini Namun saya ingatkan Semakin lewat malam Ataupun makin tengah malam Kendaraan berkurangan Namun dia masih Seperti biasa guys Disini Orang-orang yang ada di kota Jakarta ini Mereka memang Rajin berusaha Mereka tanpa henti Terus berusaha dan terus berusaha Mencari rezeki Sebab saya melihat disini Ini seolah-olah Tidak ada Waktu malam bagi mereka Tidak ada waktu setidur Sebab Semakin lewat malam Malahan lagi banyak kendaraan Yang Beroperasi Ataupun masih lagi Menjalankan aktiviti ekonomi guys Apapun Ini merupakan satu Situasi percaya Yang membantu Kota Jakarta Untuk terus berkembang Sebab dengan Kemajuan Ataupun Apabila ekonomi Masyarakat Semakin laju berkembang Ataupun Ulus negara itu Semakin lancar Maka dia mendorong Kepada perkembangan ekonomi Dalam Sesebuah Kawasan berkenaan Dan saya melihat Di kota Jakarta ini Semua warganya Sepiasa Kreatif Untuk mencari sumber Pendapatan Untuk memastikan Mereka terus bersaing Dengan mereka-mereka Yang berada Di kota Jakarta ini guys Apa yang paling menarik Saya melihat disini Kota Jakarta ini Ini kelilingi Dengan bendera Indonesia guys Dan Saya melihat sendiri Apabila ia berlaku Ini menunjukkan bahwa Kenegaraan Ataupun Jati diri Warga Indonesia ini Secara otomatik Dapat dilahirkan Ataupun Dapat ditanamkan Melalui Pemandangan Sekitar Dengan dipenuhi Dengan Warna Merah putih Dan Apabila ia berlaku Maka Secara Otomatik Pada saya Dia Menenamkan Rasa kecintaan Kepada Indonesia Guys View pada waktu malam Di kota Jakarta ini Memang rugi Bagi mereka yang Tidak Menikmatinya guys Dan disini Saya melihat sendiri Dan menikmati sendiri Pemandangan Waktu malam Di kota Jakarta ini guys Ini merupakan Hari pertama Saya hadir ke kota Jakarta Dan saya melihat sendiri Situasi Di waktu malam Di kota Jakarta ini Guys Sebab sebelum ini Saya ada melihat Satu video Dia review Tentang kota Jakarta itu Di waktu malam Dan Saya buat Video ini Kerana Saya terinspirasi Dengan diri yang dia buat Dan saya melihat sendiri Kota Jakarta ini Bagaimana situasinya Secara live Di depan mata saya guys Dan hari ini Merupakan Para saya Merupakan Satu kenangan Yang cukup Bagus Dan Para saya Sangat tidak di lupakan guys Karena saya melihat sendiri Di depan mata saya Situasi Kota Jakarta Di waktu malam guys Kepada teman-teman yang melihat video ini Video ini sebenarnya Tanpa editan yang berkelebihan guys Sebab video ini memang originalnya begini Dan bagi anda yang belum lagi ke kota Jakarta Dan anda mempunyai perseksi Yang berbeda Kepada saya Anda perlu hadir ke kota Jakarta Untuk melihat sendiri Apa yang ada di kota Jakarta guys Sebab Pandangan awal itu Tidak semestinya tepat Sebab Sama seperti saya Kepada teman-teman yang Belum lagi ke kota Jakarta Saya mencadangkan Dan juga semuanya saranan Anda perlu hadir ke kota Jakarta Untuk melihat sendiri Kota Jakarta Sama ada View di waktu siang Ataupun view di waktu malam guys Kedua-duanya mempunyai View yang tersendiri Dan saya sempat juga Melihat view di waktu malam Sebab Penerbangan saya daripada Kuala Lumpur Ke kota Jakarta Tidak sempat saya untuk melihat View Jakarta Di waktu siang guys Ini Karena saya Tiba di Bandara Soekarno-Hatta Sudah Lewat jam 6 Dan Pabila Legal-legal Ke kota Jakarta Dan Kelasatan Seperti Sudah semakin gelap Pabila semakin gelap Maka Saya terus Berlihat ke Hotel Dan Alhamdulillah Seorang Mbak Oba ini Yang bernama Mas Indrat Dia mengobankan masanya Untuk Membawa kami Melihat Keindahan Kota Jakarta Di waktu malam guys Saya sangat Teruja Saya sangat Terharu Dan Saya tidak menyangka Insan seperti Mas Indra ini Ada di Jakarta guys Sungguhlah biasa Pada saya Ini merupakan Satu momen Saya yang tidak Bagi-bagi Bukan guys Kali pertama Saya sampai ke Kota Jakarta Dan mendapat Layanan yang Sungguh istimewa guys Waduh Saya sangat Terima kasih Kepada Mas Indra Dan juga Warga Kota Jakarta Karena Dapat layanan Yang istimewa Dari Amerika guys Semua biasa Oke Itu sedikit Sembanyak Bapada Radio studio Sangat gembira Sangat terharu Sangat teruja Melihat Bandar Kota Jakarta Di waktu malam guys Saya akan Datang sekali Di waktu siang Untuk melihat sendiri Bagaimana Situsnya Ada kayak Berbeda Ataupun Sebaliknya guys Sekian Terjumpa lagi Di next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Semua Bye Bye Terima kasih